Di pertengahan tahun ini, Jakarta dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan International Mayor Forum 2024, sebuah wadah diskusi untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman antar kota di dunia yang menyoroti urgensi pembangunan berkelanjutan. Tak kurang dari 200 perserta yang terdiri dari 63 pemerintah kota di kawasan Afrika, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Asia Barat. PJ Gubernur RKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan penguatan sinergi dari berbagai pihak baik dukungan finansial maupun non-finansial serta kerjasama regional sangat dibutuhkan untuk memastikan prinsip berkelanjutan tercapai pada 2030. Kota Jakarta sendiri telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan berfokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berkomitmen menangani kelaparan dan menciptakan kota dan komunitas berkelanjutan, meningkatkan ruang terbuka hijau, pengendalian banjir, dan menghadirkan layanan transportasi berkelanjutan. Saya rasa esklarasi SDGs Jakarta on the track dan semua secara bertahap kita implementasikan. Tadi saya sampaikan contohnya ketahan pangan, contohnya dalam mengetaskan kemiskinan, DKI Jakarta adalah salah satu menurut saya yang terbaik. Karena DKI memberikan 18, sekian triliun untuk bisa meningkatkan masyarakat di dalam ketahanan pangan, mempertahankan supaya mereka dalam hidup yang layak, membangun sarana-perasaran perumahan, baik itu rumah susun, baik itu merubah kampung menjadi sebuah bangunan yang cukup layak. Dan itu sudah saya wujudkan, saya sampaikan ada di Kamau Marah, ada di Johar Baru, ada di Palmerah. Ini sebagai contoh yang akan dilakukan DKI Jakarta dalam berkelanjutan. Dalam sambutannya, saat menghadiri pembukaan acara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Muno Harfa menjelaskan, di Indonesia prinsip keberlanjutan telah terintegrasi dengan perencana pembangunan nasional. Sehingga pembangunan kota sudah sepatutnya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan mengedepankan prinsip No One Left Behind. New Urban Agenda juga promosi integrasi urban dan regional planning, pemerintah multi-actor keberanjutan, dan pemerintah yang dibuat berdasarkan orang-orang, agar-responsif, dan gender-sensitive principles. Bapak Nas adalah koordinator nasional untuk SDGs yang menjelaskan untuk memperhatikan bahwa implementasinya berjalan tersebut naik. 63 pemerintah kota yang hadir secara aktif mengikuti setiap sesi yang ada selama 3 hari penyelenggaraan. Salah satunya, wali kota Karachi, Pakistan yang sangat terkesan dengan keramahan kota Jakarta. Al-Fatih yang terkesan, untuk berjalanan berjalanan dengan berjalanan berjalanan dengan bagian jauh-jauh dari kota dan berjalanan berjalanan Ini jauh dari bisnis Jakarta karena Karachi dan Jakarta berjalan berlaku berjalan. Marka darjalan berjalan berjalanan dengan berjalanan berjalanan. Tapi saya belajar adalah Jakarta memperhatikan beberapa yang berjalanan. Jadi, saya memperolek begitu sebuah dari perjalanan dari bosnis Jakarta, dari hakijatan administrati Jadi yang sama mungkin bisa digunakan di kota Karachi dan kita bisa transformi Karachi menjadi kota yang lebih baik. Pembangunan berkelanjutan akan membantu mencapai target ke depan. Pembangunan berkelanjutan adalah kita. Karena negara tidak memiliki banyak, dan juga kita tidak punya banyak lagi. Jadi kita harus bersedia sebagai negara local, mencari cara untuk mencapai negara. Dan saya percaya, setelah kita mencapai negara local, kemudian negara centralnya akan datang ke party. Kita harus percaya dengan negara centralnya sebagai negara local. dan saya terus mengatakan yang menangkan untuk pemerintah lokal adalah yang menangkan untuk kota dan yang menangkan untuk negara. Kesuksesan dalam penerapan prinsip berkelanjutan oleh pemerintah kota dibagikan oleh wali kota Klang, Malaysia. Menurutnya, pengembangan kota berbasis komunitas menjadi landasan utama untuk membangun kota dengan prinsip berkelanjutan tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. My role as a first panelist in our first session is to share my experience as the mayor of Klang, city of Klang in Malaysia, how our journey towards sustainability has developed from local agenda 21 to preparing low carbon city challenges towards preparing our voluntary local review and having the indicators of sustainability being measured since 2010. How we have progressed from achieving only 75% marks towards 91% mark. But our journey does not end here because living a better world for the next generation, for the future generation is our responsibility. We do not inherit this earth but we are just borrowing it from the future generation. So, all our efforts that can be done, that should be done by the local leaders, by the local communities, by today's generation, we should enhance it, we should do it with full rigor so that we can live a better future for our next generation. Variasi pengalaman yang dimiliki setiap kota yang bertemu dalam forum ini memungkinkan wali kota yang hadir dapat belajar satu sama lain, sehingga pembangunan kota dan masyarakat yang hidup di dalamnya bisa lebih baik dan tentu berkelancutan. Well, the International Women's Forum is the most important part of the International Women's Forum. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang mencantumkan 6 aspek utama dalam pembangunan kota yang berkelanjutan Yakni sistem pangan, akses energi yang terjangkau, konektivitas digital termasuk kecerdasan buatan, pendidikan, lapangan kerja dan perlindungan sosial, serta mitigasi pada perubahan iklim Deklarasi ini juga memuat berbagai aksi yang rencananya akan ditempuh oleh pemerintah kota guna mengejar target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 Salah satunya membangun kerjasama multisektor Selain pembacaan deklarasi ini, IMF 2024 ditutup dengan penyerahan secara resmi dari pemerintah kota Jakarta ke pemerintah kota Toyota yang akan menjadi tuan rumah IMF tahun 2025 Pemerintah kota Jakarta juga mengajak wali kota yang hadir berkeliling Jakarta sebagai bagian dari rangkaian acara penutupan IMF 2024 Destinasi yang dikunjungi para delegasi adalah Pantai Utara Jakarta, Ancol Selain melihat keindahan pesisir Jakarta, para delegasi juga menyaksikan festival layangan, sembari menikmati buah kelapa Pengalaman menyenangkan ini, begitu mengesankan bagi para wali kota yang hadir Apresiasi positif di ucapkan para wali kota untuk Jakarta yang telah menjadi tuan rumah yang nyaman bagi IMF 2024 I'm extremely happy to be here in Jakarta The people are extremely hospitable The administration has been fantastic in arranging this event So it's a great exposure for me coming from Karachi and a lot to learn from Jakarta I would like to congratulate the government of Jakarta for hosting this event together with UCLG Asia Pacific This is an important event to all local leaders to get together and to get ideas from each other to exchange our good practices so that we can move towards a more sustainable future Congratulations Jakarta Thank you very much city of Jakarta, in my language we say Ngiabong Agakulu Pasti aku berterima kasih dong pastinya, berterima kasih untuk Pemprov Jakarta Terima kasih sudah memberikan kesempatan aku untuk ada di acara yang hebat ini Karena ini ada forum internasional ya dan dihadiri oleh wali kota-wali kota dari banyak negara-negara dari luar negeri juga gitu Terima kasih, sukses pastinya acaranya dan pastinya sukses Jakarta untuk Indonesia Suksesnya penyelenggaraan IMF 2024 di kota Jakarta Sekali lagi membuktikan ketangguhan Jakarta sebagai kota global sejuta pesona Bagi siapa saja yang beraktifitas di dalamnya Dari Jakarta, Nira Rahmalia, Anggayosua, CNBC Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya